Ratu Foli Korea Kim Yeon Kong terekam kamera dua kali marah-marah ke Wasit karena keputusan yang tidak memuaskan dirinya dalam pertandingan Red Sparks versus Pink Speeders. Red Sparks berhasil menang atas Pink Speeders pada laga kedua playoff Liga Foli Korea atau Velik 2023-2024, Minggu, 24 Maret 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gimnasium Daejeon, Minggu, 24 Maret 2024, sore, Red Sparks menang dengan skor 31, 25, 19, 25, 23, 20, 25, 25, 15, atas Pink Speeders. Di pertandingan ini Ratu Foli Korea terlihat marah-marah kepada Wasit karena keputusan yang kurang memuaskan dirinya. Momen pertama terjadi saat Ratu Foli Korea melancarkan protes kepada Wasit yang diikuti langkah serupa oleh pelatih Pink Speeders. Ratu Foli Korea dan pelatih Pink Speeders tampak marah-marah ke Wasit karena tak menyangka keputusan Wasit yang mengesahkan poin 19, 17 untuk Red Sparks di game pertama. Kemarahan kedua Ratu Foli Korea terlihat saat Kim Yeon Kong itu bersama pelatih Pink Speeders marah-marah karena Wasit gagal memberikan poin untuk Pink Speeders saat pemain Jepang Reina Tokoku. Melakukan smash yang membentur net tapi merasa mengenai sikut tangan pemain Red Sparks. Namun challenge memutuskan smash Tokoku gagal, dan poin untuk Red Sparks. Kemenangan Red Sparks ini membuat Megawati CS sukses membuat skor agregat menjadi 1-1 atas Pink Speeders. Setelah pada game pertama Jumat, 22 Maret 2024, Megawati CS kalah. Dengan skor 1-1 membuat Red Sparks memaksa Pink Speeders untuk melakoni pertandingan lag ketiga atau laga penentuan harus digelar di kandang Pink Speeders pada Selasa, 26 Maret 2024, mendatang. Pemenang pertandingan ketiga Red Sparks versus Pink Speeders akan meraih tiket ke final Championship Liga Foli Korea menghadapi Hill Stater. Pada pertandingan yang digelar di Chungmu Gimnasium Dae Jeon, Minggu, 24 Maret 2024, sore, Red Sparks tampil percaya diri dan enjoy. Pada game pertama Megawati CS berhasil menang 25-19 atas Pink Speeders. Kemudian pada game kedua Red Sparks unggul tipis 25-23. Sedangkan pada set ketiga, Pink Speeders mampu menang 25-20. Tapi pada game keempat Red Sparks berhasil menunjukkan performa yang bagus sehingga menang 25-15 atas Pink Speeders. Kemarahan sang Ratu Foli Korea tersebut bukan hanya karena keputusan wasit yang dirasa berat sebelah. Melainkan juga ada momen ketika memasuki akhir set pertama. Ada momen Megawati Hangistri Pertiwi melepaskan smash keras hingga membuat Ratu Foli Korea Kim Yeon Kong terjengkang terjadi pada laga kedua playoff Liga Foli Korea. Di pertandingan ini terdapat satu momentum menarik saat bintang Pink Speeders yang dijuluki Ratu Foli Korea Kim Yeon Kong terjengkang saat berusaha membendung smash keras Megawati. Saking kerasnya smash Megawati pun tidak dapat dibendung, sebaliknya Kim Yeon Kong justru terjengkang saat berusaha mengembalikan bola. Insiden itu terjadi saat Megawati membawa Red Sparks unggul 21-17 di set pertama. Pelatih Incheon Haungkuk Live Pink Speeders, Marcelo Abbon Danza, cuma bisa meratapi kekalahan anak asuhnya usai gagal memanfaatkan kesempatan untuk lolos otomatis ke laga final Liga Foli Korea. 2023 hingga 2024, Pink Speeders harus mengakui keunggulan Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks pada pertandingan kedua babak playoff. Mereka seakan tersihir dengan dukungan penuh tim lawan saat tampil di kandang Red Sparks di Chung Mo Gimnasium, Dae Jeon, Minggu, 24 Maret 2024. Kim Yeon Kong dan kawan-kawan bahkan dikejutkan dengan mengalami kekalahan pada dua set awal. Kekalahan ini membuat runner-up Liga Foli Korea pada dua edisi terakhir tersebut harus kembali berjuang pada laga penentuan babak playoff. Kekecewaan meliputi tim Pink Speeders. Namun di luar itu, pelatih asal Italia itu lebih dulu memberikan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Kami tidak banyak berbicara tentang permainan bola foli hari ini. Selamat untuk Jung Kuan Jang atas kemenangannya, kata Abbon Danza seusai laga dilansir dari Tespaik. Kami tahu bahwa akan sulit untuk bermain di luar kandang, tetapi pertandingan hari ini sedikit mengecewakan bagi kami, ujarnya. Abbon Danza menilai hampir semua pemain tampil mengecewakan kecuali Kim Yeon Kong. Ini mengecewakan tidak hanya bagi Willow, Johnson, tetapi juga bagi pemain lainnya. Satu-satunya pemain yang tidak mengecewakan adalah Kim Yeon Kyung, ucap Abbon Danza. Kami tidak memulai dengan pola pikir yang kami miliki di babak playoff, tutur pelatih berkepala plontos itu. Kami tahu segalanya akan berubah, tapi kami tidak beradaptasi dengan baik, kata Abbon Danza. Dengan demikian, pertandingan ketiga babak playoff akan tersaji saat Red Sparks kembali bertanding ke markas Pink Speeders di Samson World Gymnasium, Incheon pada Selasa, 26 Maret 2024. Tim bola volley Daejeon Jungkuanjang Red Sparks secara luar biasa berhasil meraih kemenangan pada laga kedua playoff Liga Volley Korea 2023 hingga 2024. Red Sparks sukses mengandaskan perlawanan Incheon Heungkuk Life Pink Speeders pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu, 24 Maret 2024. Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan menunjukkan daya juang yang tinggi hingga akhirnya memetik kemenangan dengan skor 3-1, 25-19, 25-23, 20-25, 25-15. Dua pilar utama Red Sparks yakni Lee Soe Yang, outside hitter, dan Jung Ho Yang, middle blocker, cuma bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari bangku penonton. Red Sparks turun dengan beberapa perubahan yakni Kim Sein, Giovanna Milana, Megawati Hangistri Pertiwi, Han Songi, Park Eunjin, Nohran, dan Yeum Hyesheon pada starting. Meski begitu, Red Sparks mampu mengimbangi permainan Pink Speeders di awal-awal laga. Megawati sudah menyumbang poin pertamanya lalu Kim Sein juga mampu mencetak dua poin yang berada di posisi empat. Sempat mengimbangi di awal laga, sayangnya Red Sparks harus tertinggal tiga poin pada technical timeout pertama dengan skor 5-8. Setelah itu, Red Sparks masih berjuang untuk menyamakan kedudukan Usai harus tertinggal empat poin pada skor 7-11. Namun perlahan kebangkitan ditunjukkan Usai servis Aceh Gia berhasil memangkas ketertinggalan menjadi satu poin menjadi 10-11. Hingga akhirnya Red Sparks mampu menyamakan skor pada 12-12 Usai back attack yang dilancarkan Gia menembus pertahanan kokoh Pink Speeders. Red Sparks bahkan balik memimpin dua angka menjadi 14-12 Usai spike keras yang dilepaskan Kim Sein dan Megawati. Keunggulan Red Sparks terus diperlebar hingga memimpin dengan skor 21-17 Usai spike keras Megawati sampai membuat Kim Yeon Kong jatuh bangun untuk menyelamatkan bola. Pukulan tipuan Megawati berhasil membawa Red Sparks mencetak set poin pada skor 24-19. Set pertama akhirnya milik tim tuan rumah Usai spike Willow Johnson jauh keluar. Pada set kedua, Red Sparks kembali memegang kendali permainan dengan memimpin 7-4. Servis Aceh dicetak Mega pada laga kali ini Usai bola sempat bergulir di bibir net. Para pemain Red Sparks menunjukkan daya juang yang tinggi untuk merebut kemenangan. Mereka masih memimpin pada skor 12-8. Pink Speeders mengancam dengan menyamakan skor menjadi 12-12, namun Red Sparks yang kembali unggul pada teknikal timeout kedua dengan skor 16-14. Set point berhasil diamankan Red Sparks dengan selisih 5 poin Usai spike keras Kim Sein menghasilkan block touch. Namun Pink Speeders mengancam Usai mencetak 4 poin untuk mengubah skor menjadi 23-24. Tapi back attack dia akhirnya menggandakan keunggulan Red Sparks. Memasuki set ketiga, Red Sparks kembali memulai laga dengan meyakinkan Usai mencetak.